5 jago luar biasa jilid 10. Karena dari itu, dengan demikian membuat Hong Tiong yang teringat akan nasibnya sendiri, melihat keadaan engkau, yang tampaknya begitu sengsara hanya disebabkan cintanya. 6. Memang tuilian figura bersyair yang dipasang di ruang depan kuil itu, yang berbunyi. Manusia di kolong langit ini. Memang sangat tolol, telah ditulis sendiri oleh Hong Tiong, yang, hasil buah kalamnya, ditulis dalam kedukaan ketika mendengar berita kematian Lim Tiaweng. 7. Sekarang, di hadapannya terdapat seorang terombang ambing, perjalanan cintanya yang luar biasa juga, sehingga Hong Tiong yang mau atau tidak jadi memperbandingkan, tidakkah sama juga nasib engkau dengan Lim Tiaweng? 8. Bukankah mereka berdua merupakan dua orang wanita yang patut dikasihani nasibnya? 9. Karena bengus pikir begitu, Hong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam, dan Tosu ini yang menjadi coan cinkau cu, yang menjadi cikal bakalnya coan cinkau, telah menggumam dengan suara bersenandung. 9. Burung terbang dapat dipanah, ikan berenang dapat dijala, binatang lari dapat dijebak. Namun cintaku hanya seliran angin belaka. 10. Hati engkau jadi tergoncang mendengar senandung Hong Tiong, yang, mukanya pucat pias, sepasang matanya terbuka lebar-lebar, mengawasi Hong Tiong yang bagaikan melihat sesuatu yang tidak dimengertinya, dan tubuhnya menggigil, keadaannya waktu itu benar-benar harus dikasihani sekali. 10. Dia pun telah mengikuti senandung Hong Tiong yang dengan bibir yang gemetar, dan yang terdengar jelasnya hanya kalimat dari akhir syair itu, yang berbunyi antara lain, namun cintaku, hanya seliran angin belaka, ya, cintaku bagaikan seliran angin belaka. 10. Dan, benarkah itu, benarkah itu? Sambil menggumam begitu tidak henti-hentinya telah memandang takjub pada Hong Tiong Yang. 11. Yang setelah bersenandung seperti itu, akhirnya bisa menguasai dirinya. Dia tersenyum sambil meragukkan sepasang tangannya, katanya, maaf, maaf. 11. Engkau juga menghela nafas, dia pun telah menjura memberi hormat para Hong Tiong Yang, dia berkata, terima kasih atas petunjuk Hong Chin Jin. 11. Lalu tanpa berkata lainnya lagi dan tanpa menoleh pula, Engkau telah melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut. 11. Engkau yang juga tidak menahannya, dia hanya mengawasi kepergian wanita itu. 12. Engkau sendiri menyadari, memang tidak mungkin dia mengejar-ngejar cintanya Ciu Peketong, karena bukankah hatinya laki-laki itu tidak berada padanya, dan bukankah cintanya bagaikan siliran angin belaka? 13. Dengan demikian sia-sia belakalah dia hendak memperoleh cintanya Ciu Peketong. 14. Dapatkah dia untuk merangkul dan menangkap angin? 15. Oh-oh. Angin hanya akan menyampaikan isi hatinya pada Peketong. 15. Angin pula yang akan menyampaikan rintihan jiwa dan hatinya atas semua peristiwa yang telah dideritanya. 16. Ong Tiong yang sendiri, yang melihat kepergian Engkau, sesungguhnya dia ingin sekali untuk mempertemukan wanita itu dengan Peketong. 17. Bukankah Peketong tidak menganut penghidupan sebagai seorang tosu? 18. Bukankah Peketong bebas? 18. Karena memang sejak menjadi adik seperguruannya, Peketong telah memperlihatkan sikap yang berandalan dan begitu bersungguh-sungguh dan kukuh mempelajari ilmu silat, sehingga nampaknya seperti orang tolol. 18. Maka Ong Tiong yang telah menganjurkan agar Peketong tidak mempelajari ilmu agama, karena agama memerlukan kesungguhan dan ketekunan, harus dengan hati yang tawar, dan bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh Peketong yang jauh lebih mengemari pelajaran ilmu silat. 19. Karenanya, berarti Peketong tidak sesuai untuk menjadi seorang tosu, itulah sebabnya Ong Tiong yang telah menganjurkan pada Ciu Peketong lebih mencurahkan perhatiannya menekuni pelajaran silat saja dan tidak menjadi tosu. 20. Dan dengan bebas seperti Ciu Peketong, bukankah dia bisa saja menikah dengan Lau Kui Hui yang sekarang ini telah dilepas dan dibebaskan oleh Toan Hong ya? 21. Bukankah Peketong dan Engkau bisa terpadu cinta kasih mereka? Namun justru tadi telah perintahkan Magiok untuk memanggil Peketong. Magiok memperoleh kesulitan. Peketong telah mengunci diri dalam kamarnya. 22. Walaupun Magiok telah mengetuk-ngetuk pintu kamarnya puluhan kali, poh dia tidak memperoleh jawaban. Dan Peketong tetap mengurung dirinya di dalam kamarnya. 23. Maka Magiok jadi tidak berdaya untuk bertemu dengan Ciu Susyoknya itu. Akhirnya Magiok menyampaikan dari luar kamar bahwa Ong Chinjin memanggil Ciu Susyoknya tersebut. 23. Tetap saja Peketong tidak mau membuka pintu kamarnya, bahkan Peketong juga tidak melayani perkataan Magiok sepatah katapun juga. 24. Perintah dari Ciu An Chin Kau Ju jelas tidak boleh dilalaikan, walaupun tidak memperoleh jawaban dan tidak dilayani oleh Peketong, namun Magiok tetap telah mengetuk pintu kamar Peketong dan berusaha untuk memanggil dan memberitahukan pada Peketong bahwa Ciu An Chin Kau Ju mereka telah perintahkan Peketong untuk menerima tamu. 25. Akhirnya, rupanya Peketong kewalahan juga, Magiok memanggil-manggilnya begitu, dan juga mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. 26. Di waktu itulah Ciu Peketong telah berkata, anak bandel, mengapa kau mengganggu ku terus-menerus, heh? Pergi, aku tidak mau diganggu olahmu, aku pun tidak mau menemui siapapun juga. 27. Magiok tidak berani berlalu, dia berkata, Ciu Susiok, Suhu memanggil Ciu Susiok keluar untuk melayani tamu, inilah perintah dari Suhu, tidak berani Tichie melalaikannya. 28. Ciu Peketong mendongkol sekali. Oh, kentut bau, ayo pergi. Melayani tamu apa ayo pergi jangan ganggu aku teriak Ciu Peketong berulang kali. 29. Magiok menghela nafas berulang kali dan dia telah berdiam diri beberapa saat lagi membujuk Ciu Peketong. 30. Karena Ciu Peketong tetap tidak mau membuka kamarnya, malah telah memaki Magiok sebagai keponakan murid yang kurang ajar, membuat Magiok tidak berdaya dan telah meninggalkan kamar itu. 31. Sedangkan Ciu Peketong tetap mengurung diri dalam kamarnya. 31. Engkau baginya benar-benar merupakan momok yang sangat menakutkan sekali. 32. Dengan demikian Peketong sama sekali tidak ingin bertemu dengan Engkau. 33. Nahkan menurut pendapatnya, disebabkan Engkau pula, dia telah melakukan dosa dan kesalahan besar pada Tuan Hongnya, karenanya jika dapat, dia tidak ingin bertemu lagi seumur hidupnya dengan Engkau. 33. Itulah sebabnya, mengapa tadi waktu dia melihat Engkau, segera juga Ciu Peketong telah memutar tubuhnya dan berlari meninggalkannya bagaikan dikejar setan dan meminta Ong Tiong yang untuk menemui Engkau dan menjelaskan bahwa dia tidak mau keluar menemuinya. 34. Itulah percintaan dari dua pasang manusia yang berbelit dengan segala keanehan. 35. Dan justru kebetulan yang mengalami terdiri dari kakak dan adik seperguruan, di mana keduanya mengalami cinta yang kandas dan penuh dengan pergolakan yang aneh, mengalami perjalanan yang berliku-liku dengan cintanya. 36. Dengan demikian, Ong Tiong yang pun tidak bisa terlalu mempersalahkan Ciu Peketong, sama halnya seperti dia menghadapi Lim Tiau Weng, tentunya Ciu Peketong pun memiliki kesulitan yang sukar dijelaskan olehnya. 37. Dengan langkah yang lesu, tampak Engkau telah berjalan menuruni jalan kecil di gunung Ciong Lemsan tersebut. 37. Mukanya muram dan dia melangkah dengan kepala tertunduk. Di waktu itu tampak berulang kali dia menghela nafas. 38. Keadaan di sekelilingnya, alam yang indah, burung-burung yang berwarna-warni bulunya dan elok sekali, dengan kicau yang merdu, tidak dipedulikan oleh Engkau. 38. Dia terus juga menyusuri jalan itu dengan hati yang tidak menentu, seperti juga semangat dan arwahnya tidak dimilikinya lagi, bagaikan badannya itu hanya merupakan badan kasar yang kosong belaka tidak berperasaan lagi. 39. Cahaya matahari yang cukup terik, karena Seng Pagi telah diganti oleh Seng yang memiliki keterikan cahaya matahari yang menyengat kulit, namun Engkau sama sekali tidak mempedulikannya, karena dia melangkah terus. 40. Walaupun butir-butir peluh telah membasahi pakaiannya dan sekujur tubuhnya. 41. Ketika tiba di depan sebuah lembah yang tidak begitu luas, di mana pohon-pohon bunga banyak bertumbuhan di situ, juga binatang-binatang gunung kecil lainnya banyak terdapat di lembah tersebut, Engkau menghentikan langkahnya, dia mengawasi sekitanya. 42. Ha, dia menghela nafas, dan kemudian menggumam dengan suara yang perlahan, sebuah tempat yang seharusnya indah dan menyenangkan jika saja dia mau menemui aku yang dimaksudkan oleh Engkau dengan perkataan dia adalah Ciu Pek Tok. 43. Lama Engkau berdiri mengawasi sekitar tempat itu, sampai akhirnya dia melangkah perlahan. 44. Memasuki lembah tersebut. Dia menghampiri sebatang pohon yang rimbun daunnya dan penuh di sekelilingnya dengan bermacam-macam pohon bunga. 45. Engkau duduk menyender di batang pohon itu, dia memandang awan-wan yang betebaran di langit, tengah beriring-iringan. 46. Seekor burung kecil telah beterbangan di depan Engkau, mengeluarkan suara cicitan yang nyaring dan merdu, seakan-akan binatang kecil itu ingin mengajak Engkau untuk bermain riang bersamanya. 46. Engkau bersenyum sedih. Jika saja anakku bisa hidup sampai detik ini, tentu dia sudah dapat bermain denganmu mengumam Engkau, berkata pada burung kecil itu. 47. Burung kecil itu seperti mengerti perkataan Engkau, dia mengeluarkan suara cicitan yang panjang, lalu terbang pergi. 48. Kembali Engkau dalam kesunyian, dan lembah yang sunyi itu tidak terlihat seorang manusia pun dan juga rumah penduduk. 49. Hanya Engkau seorang yang duduk mematung menyender di batang pohon itu. 50. Tapi dikala Engkau duduk mematung seperti itu, kehilangan semangat dan dengan wajah yang pucat, dalam kesunyian itu dia seperti mendengar suara yang aneh sekali, suara krok, krak, krok yang samar-samar sekali berasal dari dalam lembah. 51. Semula Engkau tidak memperhatikan suara aneh tersebut, yang dianggapnya suara dari sejenis binatang yang jadi penghuni lembah itu namun lewat beberapa saat, suara krok-krok itu masih terdengar terus dan semakin keras, disertai juga dengan suara menderu-deru, bagaikan di dalam lembah itu ada angin topan yang bergulung-gulung. 52. Yang lebih menarik perhatian Engkau diselingi suara krok, 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 krok tersebut dengan suara gemuruh bagaikan ada batang pohon yang tumbang. 53. Sebagai seorang yang gemar ilmu silat, di mana sejak dibotong ke dalam istana Toan Hongya, Engkau selalu merengek minta Toan Hongya mengajarinya jurus-jurus ilmu silat. 54. Juga dalam istana dia selalu berlatih diri dengan tekun dan giat, peristiwa yang hebat dan keonaran yang timbul antara dia dengan Ciu Pek Tong yang mengadakan hubungan gelap, berpangkal karena keinginan terhadap ilmu silat juga, maka waktu itu, Engkau telah mendengarkan beberapa saat, mengetahui bahwa suara menderu-deru itu adalah angin pukulan dari seseorang yang tengah berlatih ilmu pukulan. 54. Namun yang membuat Engkau tidak mengerti, mengapa tenaga pukulan tersebut demikian kuat, sampai menimbulkan angin yang menderu-deru seperti itu di samping itu juga memang terdengar suara yang gaduh seperti tumbangnya batang-batang pohon, dan suara krok, krok itu suara yang aneh dan Engkau tidak mengetahui entah suara apakah itu. 55. Akhirnya Engkau telah bangun berdiri dari duduknya, dia memasuki lembah itu. Semakin dalam memasuki lembah itu, semakin jelas dia mendengar suara krok, krok itu, juga suara tumbangnya batang-batang pohon di samping suara menderu-deru dari angin pukulan. 56. Engkau mempercepat langkah kakinya, dan ketika dia sampai di ujung jalan yang menikung, Engkau berdiri tertegun di sana dengan mati yang terpentang lebar-lebar, dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. 56. Dilihatnya di depan jalan menikung itu terdapat lapangan rumput yang tidak begitu besar, di sekeliling tampak tumbuh banyak sekali pohon-pohon yang berukuran besar dan tinggi. 56. Tapi di tengah-tengah lapangan rumput itu berjongkok seseorang, dengan kedua tangannya sebentar-sebentar diangkat dan didorong. 57. Dia inilah yang selalu mengeluarkan suara krak, krok tidak hentinya dan menderu-deru angin pukulan darorang inilah yang didengar oleh Engkau. 58. Karena setiap kali orang tersebut menggerakkan kedua tangannya yang didorong ke depan, maka dari kedua belah telapak tangannya itu telah meluncur keluar serangkum angin yang menderu-deru dasyat sekali. 59. Dan setiap kali menggerakkan sepasang tangannya itu, selalu pula orang itu menghantam salah satu batang pohon di sekatnya, maka batang pohon itu terhatam tumbang. 60. Dan suara gemuruh yang didengar Engkau adalah suara gemuruh tumbangnya batang-batang pohon tersebut. 61. Untuk sesaat lamanya Engkau berdiri mematung mengawasi takjub. 61. Hatinya pun berpikir, jika saja aku bisa memiliki kepandayan sehebat dia, tentu dengan mudah aku bisa membalas sakit hati membinasakan Toan Cahin, ah, ah, kapankah aku bisa memiliki kepandayan yang setinggi itu dan Engkau memang sangat kagum sekali dengan kepandayan orang yang sedang berlatih diri dengan berjongkok seperti sikap seekor kodok itu. 62. Waktu itu orang yang tengah berada di lapangan rumput dan tengah berlatih ilmu pukulannya yang aneh itu, telah menyelesaikan latihannya, dia melompat berdiri sambil tertawa. 63. Oh, oh, hiranya ada tamu serunya sengan suara yang nyaring. Siapakah nyonya? Ada keperluan apakah menonton latihanku? Tentunya bukan ingin mencuri lihat ilmu hamokongku bukan? 63. Engkau melihat laki-laki ini berusia sekitar 30 tahun lebih, mungkin hampir 40 tahun, namun tubuhnya tinggi besar dan tegap sekali. Engkau yang waktu itu sebetulnya tidak memiliki selara untuk menghadapi hidupnya lebih jauh karena disebabkan kecewa, kali ini melihat pukulan yang luar biasa dari orang itu, jadi terbangun semangatnya. 64. Tai Hiap, maafkan kelancangan Xiao Moai, sesungguhnya, sesungguhnya tanda seru. Sesungguhnya kenapa tanya laki-laki itu ketika melihat engkau bicara tidak lancar. Sesungguhnya Xiao Moai sangat kagum sekali melihat kehebatan ilmu pukulan Tai Hiap. 65. Bolehkah Xiao Moai mengetahui siapa adanya Tai Hiap yang mulia? Laki-laki itu tertau, dia menyahut, aku si Ouyang yang bernama Tunggal Hong, dan orang-orang memberikan gelaran yang menarik sekali pada kuya itu si Tok. 65. Ah, berseru engkau dengan suara tersendat girang sekali. Kiranya salah seorang dari kelima jago luar biasa itu tentunya Ouyang Tai Hiap yang terkenal sekali itu, yang kepandainya berimbang dengan Tongsya, Pak Kedan Lemte. 65. Ahoyang Hang tertawa dingin. Apa itu Tongsya, Pak Kedan Lemte? 66. Huh, huh, jika memang dalam pertemuan kedua kali di Hoasan Kelak, sekali hantam saja aku akan merubuhkan mereka, bukankah tadi engkau telah melihat betapa hebatnya Hamokongku? Engkau girang bukan main. 67. Dia mengetahui bahwa Ouyang Hang memang merupakan salah satu dari keempat tokoh besar yang terdapat di daratan Tionggoan, kepandainya malah berimbang dengan Toan Hongya, kemungkinan besar juga, Toan Hongya tidak bisa menghadapinya. 68. Maka jika memang dia bisa mengangkat Ouyang Hang menjadi gurunya, bukankah kesempatan untuk membalas sakit hatinya kelak kepada Toan Taihin, Toan Hongya itu, akan jauh lebih mudah? 69. Karena bengsikir begitu, segera juga engkau menekuk kedua kakinya, dia telah berlutut di hadapan Ouyang Hang, sambil menangis terisak-isak. Ouyang Hang heran dan kaget, cepat-cepat dia melompat ke samping, menyingkir tidak mau menerima penghormatan dari engkau, dia bertanya dengan suara ragu-ragu, apa maksudmu dengan memberi penghormatan besar seperti itu? 69. Jika memang Ouyang Taihiap mau menaruh belas kasihan padaku yang hina jeni ini, maukah Taihiap menerima aku menjadi murid Taihiap? 70. Kata engkau sambil menyekir matanya. Ouyang Hang tertegun, dia mengawasi engkau yang masih berlutut tersebut. 70. Siapakah engkau sebenarnya dan apa maksudmu ingin mengangkat aku menjadi gurumu? 70. Kata engkau bimbang sejenak, namun dalam keadaan masih berlutut seperti itu dia telah menyahut, sesungguhnya aku yang hina jeni ini sieng dan bernama kau, aku telah diperhinakan oleh seseorang, aku menaruh dendam dan sakit hati pada seseorang dan sakit hati yang sedalam lautan itu akanku balas walaupun dengan mempergunakan jalan apa saja. 70. Tapi orang yang menjadi musuhku itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karenanya aku harus mencari guru yang pandai dan benar-benar memiliki ilmu yang tangguh. 71. Karena dari itu, mengetahui Taihiap adalah salah satu dari keempat tokoh besar yang terdapat di daratan Tionggoan, dengan demikian aku ingin memohon pada Taihiap agar mau menerimaku menjadi muridmu. 72. Aoyanghang tidak segera menyahut, dia telah mengawasi engkau beberapa saat lamanya, dan kemudian telah berkata dengan suara yang tawar, jika memang engkau memiliki seorang musuh, mudah saja engkau membalas sakit hatimu, biarlah nanti kau ajak aku pergi bersama menemui musuhmu itu, karena sekali hantam aku akan membinasakan musuhmu itu, sehingga sakit hatimu terbalas. 73. Tapi engkau menggelengkan kepalanya. Itulah tidak dapat kulakukan kata engkau. 74. Karena aku telah bersumpah, aku hendak membinasakannya dengan mempergunakan tanganku sendiri, musuhku itu harus binasa di tanganku, barulah sakit hati dan dendamku terlampiaskan. 75. Hem, Aoyanghang mendengus. Mengapa harus rawal dengan segala syarat kosong seperti itu? Engkau berdiam diri saja, dengan kepala tertunduk dia menangis terus. Dia khawatir kalau-kalau Aoyanghang menolak permohonannya untuk menjadi murid si Tok ini, sedangkan si Tok sendiri telah mengawasi engkau, dilihatnya wanita ini menunduk menangis berdiam diri saja. Dia melihat engkau sangat cantik, bahkan padanya nampak keagungan seorang wanita bangsawan. Lalu sakit hati apa dan peristiwa hebat apakah yang dialaminya sehingga dia bertekad hendak berguru padanya? Siapa musuhmu itu? Apa gelarannya dan siapa namanya? Tanya Aoyanghang. Ditanya begitu, engkau jadi ragu-ragu lagi. Kemudian dengan suara tidak begitu lancar dia menyahuti juga, orang itu dikenal baik oleh Tai Hiap. Dia memang merupakan salah seorang yang sering bertemu dengan Tai Hiap. Aku bukan bertanya aku kenal atau tidak dengannya, aku bertanya siapa namanya dan apa gelarannya suara Aoyanghang tidak sabar. Dia, si To'an menyahut engkau dengan suara yang perlahan. Si To'an, apakah yang kau maksudkan itu To'an Hong-nya? Kaisar Tai Li berseru Aoyanghang. Engkau mengangguk. Ya, dialah To'an Tai Hiin atau To'an Cheng kata engkau kemudian. Musuhku itu memang To'an Hong-nya itu, Kaisar Tai Li. Mendengar perkataan engkau itu, Aoyanghang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tertawa terbahak-bahak. Hebat! Hebat! Luar biasa sekali! Aku tidak menduga bahwa musuhmu itu adalah seorang hebar seperti To'an Hong-nya. Sungguh mengejutkan. Disebabkan oleh apa sehingga kau bisa bermusuhan dengan To'an Hong-nya? Inilah aneh sekali, engkau seorang wanita, tapi kau bisa mengikat permusuhan dengan Kaisar Tai Li itu, yang merupakan seorang tokoh persilatan juga, yang memiliki ilmu dan kepandayan yang tidak berada di bawahku. Engkau telah menghela nafas. Sebetulnya aku adalah selirnya, yang telah dibebaskannya menyahut engkau. Lalu permusuhan apa yang terdapat di antara kalian? Bukankah jika memang engkau dibebaskan menjadi selirnya, engkau tidak usah bersakit hati seperti itu atau memang hanya disebabkan engkau dilempar keluar dan ditendang jauh oleh To'an Hong-nya engkau jadi bersakit hati dan ingin membunuhnya? Engkau menggelengkan kepala. Di antara kami terdapat urusan yang jauh lebih menyedihkan menyahut engkau. Dialah sumber dari penderitaan dan kesengsaraan yang kualami. Dan juga di samping itu, memang dia pula sumber dari kematian anak kua. Kematian anakmu? Jadi anakmu itu bukankah anaknya To'an Hong-nya tanya Aoyang Hong? Engkau mengangguk. Ya, memang anakku itu bukan anaknya To'an Taihin menyahut engkau. Apakah waktu engkau diboyong ke dalam istananya, engkau telah memiliki anak? Tanya Aoyang Hong sambil nyengir. Engkau menggeleng. Waktu To'an Taihin memboyongku ke istananya, aku masih perawan. Dan anak itu kuperoleh setelah aku beberapa tahun berdiam di istananya. Mendengar perkataan engkau, Aoyang Hong tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku tahu dan mengerti kata Aoyang Hong. Setelah engkau diboyong ke dalam istana, To'an Hong-nya tidak memuaskan dirimu, engkau ditelantarkan, dan engkau kesepian, lalu engkau berhubungan gelap dengan seorang pengawal istana laki-laki, dan lahirlah si anak haram itu, bukan begitu. Engkau menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bukan, bukan katanya membantah dugaan Aoyang. Hong, di Aoyang tidak tersinggung atau marah mendengar anaknya yang telah tiada itu disebut oleh Aoyang Hong dengan sebutan si anak haram, karena memang sesungguhnya, anak yang telah tiada itu memang seorang anak haram karena Ciu Pek Tong sendiri tidak pernah mau mengakui bahwa itulah anaknya dan juga Ciu Pek Tong pun belum mengetahui, atas hubungan gelap mereka bisa meninggalkan hasil seorang anak. Jika bukan seperti yang kuduga, kata Aoyang Hong jadi tertarik, karena justru wanita di hadapannya ini adalah seorang wanita yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan To'an Hong-nya, bekas selirnya, dengan demikian jelas Aoyang Hong dapat mengorek keterangannya mengenai. Launnya yang diorang itu memang kepandayan Aoyang Hong dengan To'an Hong-nya berimbang. Justru dengan berbagai jalan Aoyang Hong ingin merubuhkan To'an Hong-nya karena Aoyang Hong berkeinginan menjadi orang nomor satu di kolong langit. Tentunya di dalam persoalan ini memang masih terdapat urusan lainnya. Dengan siapa kau berhubungan gelap di luar taunya To'an Taihin. Engkau menggertakan giginya, sulit buat kau menyehuti, namun keinginan untuk berguru pada Aoyang Hong lebih kuat, hasrat itu terus berontak di hatinya, karenanya dia telah menyahutinya, sesungguhnya, waktu itu di Istana Taihin telah menerima kunjungan dua orang terkemuka dari Tiong Goan, yaitu Ong Tiong Yang Chinjin, Cho'an Chin Kauju juga sutenya, yaitu Ciu Pek Tong. Mereka telah tinggal selama setengah tahun di Istana To'an Taihin dan kebetulan aku bisa berhubungan rapat dengan sute dari Cho'an Chin Kauju itu. Oh, oh, si Elo Obo Antong, Ciu Pek Tong, si tua yang tolol dan lagaknya seperti bocah itu et teriak Aoyang Hong terkejut bukan main. Engkau mengangguk. Taihiap kenal dengan Ciu To'ako tanyanya. Oh tentu, kami pernah bertemu. Lalu bagaimana dengan ceritamu selanjutnya tanya Aoyang Hong? Sedangkan di dalam hatinya Aoyang Hong berpikir, bagus, inilah kesempatan yang baik sekali, tapi perasaannya itu tidak diperlihatkan pada parasnya. Engkau waktu itu telah meneruskan ceritanya, di mana mereka berdua telah main belakang pintu dari To'an Hong Jaya. Akhirnya terlahirlah si anak haram itu dan Ciu Pek Tong meninggalkan Taihi. Tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Aoyang Hong kaget dan girang. Dia tidak menyangka bahwa adik seperguruan dari Ong Tiong, yang si manusia berkepandaian paling tinggi dan nomor satu di kolong langit, telah menimbulkan keonaran hebat seperti itu di istananya To'an Hongnya, salah seorang lawan terberatnya juga. Dengan demikian, bukankah Aoyang Hong dapat menjadi seorang pemancing, untuk mengeruk keuntungan yang tidak kecil di air keruh dan bergolak itu? Maka Aoyang Hong mengangkat kepalanya, dia mendongak mengawasi gumpalan awan di langit sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah puas tertawa Aoyang Hong bertanya, Jadi maksudmu mengangkat aku menjadi gurumu hanya untuk mempelajari ilmu silap tingkat tinggi yang kelak akan dipergunakan olehmu untuk membinasakan To'an Hong Jaya. Engkau mekuatir permohonannya itu ditolak oleh Aoyang Hong, dia segera menekuk kedua kakinya berlutut lagi, dia menangis sambil menyahut, Benar Aoyang Tai Hiap, ku harap engkau berkasihan dan mau menerimaku menjadi murid, agar aku kelak bisa membalas perasaan sakit hati ini, membinasakan To'an Hietin dengan tanganku. Aoyang Hong tertawa dingin, dengan tawar dia berkata, untuk menjadi muridku sebenarnya bukanlah urusan yang terlalu sulit, hanya saja. Engkau mementang matanya lebar-lebar, dengan hati berderbar, dia memang mengharap-harap dengan cemas bisa. Diterima menjadi murid Aoyang Hong, sekarang melihat Aoyang Hong berbimbang hati seperti itu, tidak meneruskan perkataannya, Dia bertanya dengan suara bergetar, hanya saja kenapa Aoyang Tai Hiap? Jika memang kau bersedia menerimaku menjadi murid, seumur hidup aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu yang begitu besar, Apa saja yang kau perintahkan, akan kulakukan, walaupun tubuhku harus hancur lebur, Walaupun harus menemui kematian di ujung seribu golok dan pedang, Asalkan dapat membalas sakit hatiku membunuh To'an Tai Hiin dengan tanganku sendiri, aku puas. Aoyang Hong mengir, dia seorang yang memiliki hati berbisa. Dia sama sekali tidak memiliki rasa kesehan, walaupun di hadapannya ini engkau menangis begitu sedih. Tapi yang di tengah pikirannya adalah bagaimana caranya yang terbaik menguasai dan mengendalikan engkau yang akan diperalatnya. Pertemuan kedua di Hoa San akan segera tiba, Di mana dalam pertemuan kedua di Hoa San nanti dia akan berhadapan dengan Tong Sintong, Oaye Yoksu, Ang Chit Kong dan To'an Hong Jaya. Maka jika salah seorang di antara keempat orang lawan beratnya itu bisa disinkirkan sebelum terjadinya pertemuan kedua di Hoa San, Bukankah itu berarti memperingan dan juga mempermudah dia nanti merebut kedudukan sebagai seorang yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit ini? Terlebih lagi memang yang diinginkan sekali adalah memperoleh Chiu Im Chin Keng. Sekarang kesempatan mencelakai To'an Hong ya memang terbuka luas. Dengan memperalat engkau, tentu dia akan dapat mencelakai To'an Hong ya dengan seribu akal yang keji. Memang antara Aoyang Hong dengan To'an Hong ya tidak terdapat permusuhan, Tetapi untuk kemenangannya kelak di dalam pertemuan kedua di Hoa San, Maka kematian To'an Hong ya berarti suatu hal yang berharga sekali buat Aoyang Hong, Karena jelas berkurangnya seorang lawan tangguh. Terlebih lagi, belum lama yang lalu dia pun telah berhasil menciptakan Hamokong yang telah dipelajarinya dari setiap gerakan-gerakan Cheng Jie, Yaitu kodok raksasa yang besar sekali dan gerakannya aneh, Yang akhirnya binasa di tangan Lim Tiaweng itu. Dengan demikian ilmunya itu yang luar biasa, Hamokong, yang biasa disebut Kap Moakeng. Aoyang Hong bercita-cita untuk menjago seluruh permukaan bumi ini, Sebagai jago nomor satu di kolong, langit. Engkau mengawasi Aoyang Hong dengan sorot metu guram, Mengandung kedukaan dan kekhawatiran kalau-kalau Aoyang Hong menolak permintaannya. Tapi waktu Aoyang Hong juga telah berkata, Engkau, engkau memiliki wajah yang cantik, Memiliki usia yang belum begitu lanjut, Apakah engkau demikian nekat mengadu jiwa membalas sakit hati pada Toan Hong ya? Engkau kembali berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya empat kali. Jika memang Toan Taihin dapatku bunuh dengan tanganku sendiri, Walaupun selanjutnya aku harus terbinasa dengan tubuh yang dicincang menjadi ribuan potong, Aku puas, maka aku memohon agar Aoyang Taihiap mau bermurah hati untuk menerimaku menjadi muridmu. Aoyang Hong tertawa dingin, Dia menghela nafas, Sepasang alisnya yang gomplok hitam itu telah mengkerut, Dia pun telah berkata dengan suara perlahan, Sesungguhnya aku memang bersedia untuk menolongmu sepenuh tenagaku, Bersedia menerimamu menjadi muridku. Tapi yang mempersulit keadaan kita, Pertama-tama engkau seorang wanita, Sehingga sulit buatku memberikan warisan kepandayan, Karena ilmu silatku itu tidak akan cocok dan sesuai dipergunakan seorang wanita. Walaupun engkau berlatih sampai uluhan tahun, Hasilnya tidak akan memuaskan. Hal kedua dari kesulitanku itu, Ilmu silat dari pektusan, Gunung Ontaputih, Tidak pernah diwariskan kepada orang luar, Karena itu aku hanya bisa menurunkan kepandayan ku ini kepada sanak famili, Anak ataupun kerabatku belaka. Tapi kau tidak perlu kecewa, Aku berjanji akan membantu sekuat kemampuanku agar cita-citamu untuk dapat membalaskan sakit hatimu, Guna membinasakan Toan Cahin dengan tenagamu itu tercapai dengan baik. Engkau jadi lesu dan mukanya guram, Dia berduka sekali, Sampai dia tidak bisa menahan menitik air matanya dan menangis terisak-isak. Tanpa memiliki kepandayan yang tinggi, Bagaimana mungkin aku bisa berhasil membinasakan Toan Cahin? Dengan tanganku sendiri kata Engkau dengan suara menggumam. Walaupun Aoyang Cahin bersedia untuk membantu, Toh tidak secara keseluruhannya dapat mengandalkan waktu dan tenaga Aoyang Cahin, Sehingga kemungkinan besar usahaku untuk membalas sakit hatiku itu akan gagal sama sekali, Karena memang Toan Cahin memiliki kepandayan yang sangat tinggi, Apalagi sejak kedatangan Coan Cinkau Cuketaili di mana dia menurunkan beberapa ilmu hebat pada Toan Cahin. Mendengar perkataan Engkau yang terakhir, Muka Aoyang Hong jadi berubah pucat, Tampaknya dia terkejut sekali, Sampai dia tertegur dan bertanya tergagap, Apa kau bilang? Engkau mengangkat kepalanya, Dia melihat sikap Aoyang Hong, Dan sebagai seorang yang cerdik, Dia pun merasa bisa menarik kesempatan ini untuk keuntungan dirinya. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Aoyang Hong, Dia hanya menggumam perlahan seperti berkata padirinya sendiri. Sudah, sudahlah. Memang sudah karma dan menjadi suratan nasibku, Bahwa aku akan terhina seperti, Seperti ini, Anakku harus terbinasa dalam penasaran yang besar, Tapi aku tidak berdaya untuk menuntut balas semua sakit hati itu. Aoyang Hong tidak mempedulikan gumaman Engkau itu, Dia hanya berkata dengan tidak sabar, Tadi kau mengatakan bahwa Chuan Chin Kaujo datang ke Tai Li Untuk menurunkan ilmu-ilmu hebat pada Chuan Hongnya, Ilmu-ilmu apa yang diturunkannya? Sebagai bekas selirnya Engkau tentunya mengetahuinya dengan jelas, Cepat kau ceritakan padaku. Engkau menggelengkan kepalanya beberapa kali, Wajahnya yang pucat guram itu telah memancarkan keputus asaan. Akan percuma saja walaupun ku ceritakan, Karena toh seumur hidupku aku tidak akan berhasil dengan cita-citaku Untuk membalas dendam membinasakan Toan Chai Hin dengan tanganku sendiri Dan Engkau menghela nafas, Dia bangkit untuk memutar tubuhnya berlalu. Tunggu dulu kata Aoyang Hong mencegah kepergian orang. Dia pun telah melompat menghalangi di depan Engkau, Kau ceritakan ilmu apa saja yang telah diturunkan oleh Toan Chin Kau Chu Ong Tiong yang kepadat. Pan Hong ya, Jika memang kau menjelaskan dengan terang semuanya itu, Aku akan memberikan imbalan dengan mengajarkan semacam ilmu yang hebat. Tentunya sedikit banyak dapat kau pergunakan kelak menghadapi Toan Hong ya. Juga aku berjanji akan membantu kau mencapai cita-citamu membalas sakit hati itu. Engkau berdiam diri sambil menghela nafas berulang. Kali Aoyang Hong jadi tidak sabar, Dia berkata dengan, Bengis, sekarang kau jangan banyak pikir segala sesuatu, Ku perintahkan kau beritahukan padaku, Ilmu-ilmu apa saja yang telah diturunkan oleh Tong Sin Tong pada Toan Hong ya. Cepat katakan. Engkau melirik pada Aoyang Hong, Dia melihat sikap tidak sabar dari Aoyang Hong, Dan engkau menghela nafas lagi. Dengan lesu dia berkata, Sekarang kau katakan dulu, Apakah engkau bersungguh-sungguh dengan janjimu, Bahwa engkau akan membantu aku membalas sakit hatiku, Agar kelak. Aku bisa membinasakan dengan tanganku sendiri Toan Taihin, Melampiaskan dendamku. Aoyang Hong mengangguk cepat. Ya, aku akan membekuk Toan Hong ya, Menyerahkannya padamu dan engkau bisa membinasakannya dengan tanganmu. Walaupun engkau belum bisa mempelajari ilmu yang tinggi, Tapi dengan berhasilnya engkau membinasakan Toan Hong ya dengan tanganmu sendiri, Itu pun berarti sama saja kau mendapatkan kepuasan di hatimu. Cepat kau beritahukan padaku ilmu-ilmu apa saja yang diberikan Tong Sintong Dan apa saja yang dibicarakan Tong Sintong bersama Toan Hong ya. Rupanya urusan pertemuan Toan Hong ya dengan Ong Tiong yang sangat penting sekali buat Tau Yang Hong, Karena kedua orang itu merupakan lawan berat dari kedua lawan lainnya. Engkau menghela nafas, Dia pun berpikir memang Aoyang Hong mau membantu sehingga Toan Hong ya dapat dirubuhkan dan dibekuknya, Berarti dia bisa leluasa untuk membinasakan Toan Hong ya, Bukankah itu berarti sama saja dia bisa melampiaskan sakit hatinya. Baiklah, aku akan menceritakan seluruhnya apa yang aku ketahui kata Engkau. Sesungguhnya kedatangan Cho An Chin Kau Chu Ong Tiong yang ketahili mengunjungi Toan Taihin Untuk mewariskan kepandaya ilmu Ye Tiang Chie dan beberapa ilmu hebat lainnya. Menurut Ong Tiong, Yang, jika memang kelak dia menutup metode Naoyang Taihiap masih malang melintang dengan perbuatan-perbuatan yang kejam, Tentu Toan Taihin tentu dapat merintangi dan mengendalikan setidak-tidaknya bisa membatasi perbuatan dan tindakanmu. Hemau yang hang mendengu saja, sedangkan hatinya kebat-kebit mendongkol dan kaget. Juga menurut Ong Tiong, Yang, jika Toan Taihin telah berhasil mempelajari ilmu Ye Tiang Chie-nya itu, Di dalam pertemuan kedua di Hoasan, kesempatan untuk muncul sebagai orang yang memiliki kepandayan silat nomor satu di kolon langit, Tentu berada di tangannya. Hemau yang hang mendengus lagi, lalu apa lagi? Engkau waktu itu telah berpikir, dia tidak bersedia mengajarkan aku ilmunya, tidak bersedia menerima aku menjadi muridnya, Biarlah kuusahakan untuk membakar hatinya, aku akan berikan dia cerita bohong, agar dia panas dan bersedia menerima aku menjadi muridnya. Karena berpikir begitu, maka Engkau telah meneruskan perkataannya, dan Toan Taihin telah mempelajari Ye Tiang Chie dan ilmu-ilmu hebat lainnya yang diwariskan oleh Ong Tiong yang dengan amat giat. Selama setengah tahun Ong Tiong yang berdiam di istana Toan Taihin di mana dia menurunkan ilmu-ilmunya itu dan mengawasi latihan-latihan yang dilakukan oleh Toan Taihin. Dengan demikian, sekarang ini menurut Ong Tiong, Yang, Toan Taihin telah mencapai tingkat yang paling sempurna. Bukan main kaget dan mendongkolnya Aoyang Hong. Hem, hidung kerbau Ong Tiong yang rupanya begitu. Licik sampai kedudukan orang yang memiliki ilmu silat paling tinggi di kolong langit ingin dihadiahkan kepada orang si Toan itu. Hem, hem, memang dulu aku tidak bisa menghadapi Ye Tiang Chie, tapi sekarang, hem, hem. Walaupun haamokongku belum lagi rampung dan sempurna, namun jika pertemuan kedua di Holasan telah tiba, jelas aku akan dapat menghadapi mereka. Di samping itu pula, memang dalam hal ini aku pun bukan manusia tolol, dapat saja aku memergunakan ratusan atau bahkan ribuan akal keji untuk mencelakai mereka. Hem, lalu apa lagi yang dibicarakan oleh Ong Tiong Yang dengan Toan Hong ya? Sesungguhnya dalam urutan kelima jago luar biasa yang ada di jaman itu, Ong Tiong Yang yang tertinggi kepandainya, di mana boleh dibilang satu tingkat berada di atas kepandain si Tok, Pong Xia, Pak Ke maupun Lam Teh, keempat jago lain itu memiliki kepandain yang berimbang satu dengan lainnya dan memiliki keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Juga Aoyang Hang memang sangat jeri dan segan pada it yang cienya Ong Tiong Yang. Sebelum pertemuan pertama di Hoa San diselenggarakan, dalam kalangan Kang Ong telah terjadi kekalutan yang hebat karena jago-jago rimba persilatan memperebutkan sejilid kitab yang bernama Chiu In Chin Keng, dan karena memperebutkan kitab-kitab tersebut, jago-jago kalangan Kang Ong sudah tidak mempedulikan keselamatan jiwa masing-masing, karena mereka berlomba-lomba untuk memperoleh kitab tersebut. Juga dalam hal ini, memang kitab Chiu In Chin Keng yang merupakan kitab pusaka ilmu silat merupakan kitab yang langka dan juga istimewa sekali. Jika seseorang bisa mempelajari satu atau dua bagian saja dari isi kitab tersebut, orang itu sudah boleh malang melintang dalam kalangan Kang Ong tanpa khawatir menemui tandingan lagi, akan menjadi kosan dan lihai sekali. Inilah daya tarik yang terdapat di dalam Chiu In Chin Keng, karenanya hampir semua jago-jago kalangan Kang Ong telah memperebutkan kitab itu. Telah ratusan bahkan ribuan jiwa yang melayang sebagai korban memperebutkan kitab Chiu In Chin Keng, karenanya ketika diadakan pertemuan pertama di Hoa San, Ong Ti Ong yang telah memaklumkan kepada semua jago-jago yang berkumpul di situ, siapa nanti dapat muncul keluar sebagai orang yang memiliki ilmu silat tertinggi di kolong langit ini, dialah yang berhak untuk memperoleh Chiu In Chin Keng. Untuk itu telah disetujui oleh semua jago-jago yang berkumpul di situ dan perundingan ilmu silat pun pun segera dimulai dengan piebu berbagai kaira. Dan terakhir sekali, hanya tinggal lima orang, yaitu Ong Ti Ong, Yang, O E Ye Yok Su, Ang Chit Kong, To An Hong Ya dan O Yang Hong. Kelima orang inilah yang telah berhasil bertahan sebagai lima orang pemenang yang memiliki kepandayan tertinggi, dan sampai akhir dari pertemuan di Hoa San bisa mempertahankan kedudukan mereka. Setelah berunding selama beberapa hari, mereka letih sekali dan beristirahat, karena waktu berikutnya mereka berlima pun harus merundingkan ilmu silat lagi untuk menentukan siapa di antara mereka berlima yang benar-benar sebagai jago silat nomor satu di kolong langit ini. Begitulah, keesokan harinya mereka melanjutkan pertemuan itu, perundingan ilmu silat di Hoa San dan Ong Ti Ong Yang Yang ilmunya tertinggi, keempat orang lawannya tidak bisa mengimbangi ilmunya. Dengan demikian diputuskan Ong Ti Ong Yang Yang diakui sebagai jago silat nomor satu yang tidak ada tandingan di kolong langit. Sedangkan kitab Chiu Im Chin Keng jatuh di tangannya dan berhak untuk memilikinya. Sedangkan O E Ye Yok Su, Ang Chit Kong, To An Hong Ya dan O Yang Hang memiliki kepandayan yang berimbang. Mereka masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dengan ilmu andalan mereka, namun keempatnya itu tidak bisa merubuhkan lawan juga tidak bisa dirubuhkan lawan. Maka telah membuat mereka dalam kedudukan yang seimbang. Tapi keempat jago ini, Pong Sian, Sitok, Pak Keh dan Lem Teh tetap penasaran, mereka ingin menjadi jago silat nomor satu di kolong langit. Mereka memang gemar ilmu silat melebih kegemaran mereka terhadap wanita. Dengan demikian, seluruh waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk memikirkan dan menciptakan ilmu silat yang hebat dan meyakinkan ilmu silatnya agar mencapai tingkat yang paling sempurna. Oleh karena itu mereka berempat telah berlomba-lomba untuk menciptakan ilmu silat mereka yang baru dan jauh lebih hebat, juga berusaha meyakinkan kepandayan mereka yang sudah ada itu jauh lebih sempurna lagi. Hanya saja yang disegani dan dimalui oleh Hao Yang Hong, sama halnya dengan Tong Sia, Pak Keh dan Lem Teh, mereka menghormati Ong Tiong yang karena Tosu ini memang memiliki kepandayan yang luar biasa sempurnanya, ilmu silatnya murni dan iwekangnya lurus. Keempat jago luar biasa itu pun menduga dengan memperoleh Kiu Im Chin Keng, berarti Ong Tiong yang akan lebih hebat lagi. Dia memang telah terpilih sebagai jago nomor satu, maka kini Kiu Im Chin Keng jatuh di tangannya. Berarti akan selamanya dia menjadi jago nomor satu. Harapan keempat jago luar biasa itu adalah Ong Tiong yang menutup metu sehingga antara Pak Keh, Si Pek Tong Sia dan Lem Teh bisa mengadu ilmu lagi untuk memperbutkan jago nomor satu dan kitab Kiu Im Chin Keng. Tapi sekarang mendengar Ong Tiong yang telah mengunjungi Toan Hongya, mengunjungi Kaisar itu di negaranya, yaitu di Thaili dan juga dari Engkau dia mendengar bahwa Toan Hongya telah menerima warisan ilmu hebat luar biasa. Saat yang Cie dari Ong Tiong, yang inilah yang benar-benar mengejutkannya dan membuat dia jadi mendongkol bukan main dengan memperoleh warisan ilmu dari Ong Tiong, yang Toan Hongya akan menjadi jago nomor satu yang kepandainya sangat hebat sekali. Jika sampai pertemuan kedua di Hoa San telah diselenggarakan, walaupun seumpama Ong Tiong yang telah menutup metu, tentu sulit dan berat buat Aoyang Hang merubuhkan Noan Hongya yang telah diwarisi et yang Cie dan ilmu-ilmu silat lainnya. Malah waktu itu Aoyang Hang mau menduga Ong Tiong yang telah ewariskan kepandain yang terdapat dalam kitab Kiu Im Chin Keng kepada Kaisar Thaili itu. Aoyang Hang jadi mengeluh, jika dugaannya itu benar, jelas kesempatan buat dia angkat nama sebagai manusia yang memiliki kepandainya ilmu silat nomor satu di kolong langit ini akan kandas, dan dia ya tidak memiliki harapan untuk menjadi T.I. Teng Hiong, jago nomor satu. Lalu apa saja yang kau ketahui tanya Aoyang Hang kemudian? Apakah di antara mereka disinggung-singgung pula soal kitab Kiu Im Chin Keng? Eng Kau menggelengkan kepala perlahan, dia berkata, soal itu aku tidak tahu jelas, namun yang ku ketahui bahwa ilmu silat yang diturunkan Ong Tiong yang banyak yang berasal dari sejilid kitab. Dan menurut Tuan Tai Hin itu ilmu di dalam kitab itu malah lebih hebat dari Etiang Chie, karena ilmu-ilmu hebat di dalam kitab itu adalah warisan dari Tatmo Chow Su, cikal bakalnya Siaw Lim Sie. Aoyang Hang mengeluh. Benar-benar hidung kerbau itu menurunkan ilmu silat yang terdapat dalam kitab Kiu Im Chin Keng pada orang Sitoan itu dia merendeng. Di waktu itu Eko Yang melihat sikap Aoyang Hang telah menghela nafas. Apakah Aoyang Tai Hiap melihat bahwa dengan diturunkannya kepandayan Ong Tiong yang kepada Tuan Tai Hin maka Aoyang Tai Hiap sulit untuk menghadapi Tuan Tai Hin. Aoyang Hang tertawa dingin beberapa kali, dia bilang dengan suara yang dingin, hem, walaupun dia menerima ilmu dewa, Sitok tidak pernah jeri pada langit dan takut pada bumi. Tapi Aoyang Tai Hiap, apakah sekiranya Aoyang Tai Hiap akan dapat membekuk dan berubuhkan Tuan Tai Hin tanya Engkau lagi? Engkau tidak perlu khawatir, walaupun dia telah menerima warisan kepandayan Ong Tiong, Yang, tapi ku kira aku pun tidak kekurangan akal untuk membinasakannya. Aku akan membantu sekuat tenaga, agar cita-citamu yang ingin membalaskan sakit hatimu pada orang Sitoan itu tercapai. Engkau mengawasi Aoyang Hang. Dengan kira bagaimana Aoyang Tai Hiap bisa merubuhkan dan membekuk Tuan Tai Hin tanya Engkau kemudian tampak benar kebimbangannya. Hem, engkau tahu beres saja, serahkan semuanya padku, nanti kau boleh lihat bagaimana orang Sitoan itu akan kubekuk. Dan setelah berkata begitu karena terlalu mendongkol mendengar Ong Tiong yang telah mewariskan kepandayan pada Tuan Hongnya, Aoyang Hang tertawa terbahak-bahak untuk melampiaskan kemendongkolannya itu dan di hatinya telah bertekat, walaupun bagaimana dia hendak membinasakan Kaisar Tai Li itu. Memang di antara mereka berdua tidak terdapat permusuhan apapun juga, tapi demi kedudukan sebagai jago nomor satu di kolong langit, Tuan Hongya yang telah menerima warisan kepandayan Ong Tiong yang harus disingkirkan. Dan waktu itu Aoyang Hang yang licik dan kejam telah terpikir sebuah jalan untuk membinasakan Tuan Hongya dengan satu keri yang kejam dan licin sekali, dia yakin pasti akan dapat memperalat Engkau untuk mencapai keinginannya itu. Setelah puas tertawa terbahak-bahak seperti itu, Aoyang Hang menoleh pada Engkau, katanya, apakah Engkau bersedia ikut bersamaku ke Tai Li? Aku akan mengajakmu untuk menyaksikan bagaimana orang Sitoan itu kubekuk dan kuserahkan kepadamu untuk dibinasakan. Engkau girang, dia mengangguk cepat. Terima kasih Aoyang Tai Hiap. Budi kebaikanmu yang besar ini tak akan kulupakan seumur hidupku sambil berkata. Begitu, Engkau telah menekuk kedua kakinya berlutut dan menangis terisak-isak. Begitulah, Aoyang Hang bersama dengan Engkau telah meninggalkan Chiong Lemsan untuk melakukan perjalanan menuju Tai Li guna berusaha membinasakan Toan Tai Hin atau Toan Hongya itu. Demi menyingkirkan seorang lawan beratnya itu, Aoyang Hang memang rela tidak kembali ke Pektusan, gunung tempat kediamannya di wilayah barat. Dia hendak ke Tai Li untuk membinasakan Toan Hongya, jika usahanya itu berhasil, kemudian dari Tai Li dia akan kembali ke Chiong Lemsan untuk mencuri kitab Kiu Im Chin Keng dari tangan Ong Tiong Jang. Memang selama kitab Kiu Im Chin Keng berada di tangan Ong Tiong, Yang, tidak ada seorang pun yang memiliki nyali untuk mencurinya. Demikian juga halnya dengan Aoyang Hang, sesungguhnya dia masih menyegani eti yang cianya Ong Tiong Jang. Jika hanya menghadapi Chiong Pektong, berurusan dengan Elo Obo Antong atau juga Chiong Chin Chichu, dia tidak jari. Justru Yit Yang Chiong Tiong yang itulah yang membuatnya gentar bertindak sembarangan. Dengan berdiamnya dia di lembah Chiong Lemsan selama lebih dari setahun, sesungguhnya dia tengah menantikan kesempatan ini akan digunakan sebaik mungkin untuk mencuri atau merampas kitab Kiu Im Chin Keng. Karena dengan demikian, baik Chiu Pektong maupun Chion Chin Chichu yang kepandainya masih berada di bawah kepandainya tidak mungkin bisa menghalangi maksudnya. Begitulah, bersama dengan Engkau, Aoyang Hang telah melakukan perjalanan ke Tahili. Selama dalam perjalanan, banyak yang ditanyakan si Tok mengenai keadaan dan diri Toan Hong Jaya. Juga yang paling utama diperhatikan dan ditanyakan pada Engkau adalah ilmu silatnya Toan Hong Jaya itu, sebab menurut pengakuan Engkau dia pun pernah menerima didikan Toan Hong Jaya. Di samping itu Chiu Pektong pun yang memiliki hubungan gelap dengannya pernah menurunkan ilmu Chian Chin Kau. Dengan demikian Aoyang Hang terus juga mengorek keterangan dari Engkau. Dia hendak mencari kelemahan yang terdapat di dalam ilmu Toan Hong Jaya maupun ilmu silatnya Choan Chin Kau. Namun sayang sekali justru yang diketahui oleh Engkau sangat terbatas sekali sehingga tidak banyak yang dapat dijelaskannya mengenai kedua macam ilmu silat dari kedua pintu dan aliran itu. Sejak berakhirnya pertemuan di Hoasan antara lima jago luar biasa untuk mengadu pedang dan ilmu, yang akhirnya dimenangkan oleh Ong Tiong Yang yang diakui sebagai orang yang memiliki ilmu silat nomor satu di kolong langit, Oaye Yok Su lebih banyak mengurung diri di Toho Adu. Selama itu dia memperdalam ilmunya, meyakinkan dengan tekun dan berusaha untuk meneliti kelemahan-kelemahannya, sehingga dia gagal dalam memperebutkan gelar sebagai jago nomor satu di kolong langit, dan gagal pula memperoleh Kiu In Chin Keng. Pulang pergi dia meneliti ilmunya, tetap saja dia tidak memperoleh kelemahan dari ilmu Ong Tiong Yang, sebab setelah dia berusaha satu tahun untuk memecahkan rahasia kekalahannya di tangan Ong Tiong Yang namun. Akhirnya dia mengakui juga sejujurnya bahwa kepandaian dan ilmu yang dimiliki Ong Tiong Yang masih menang satu tingkat dengannya karena begitu sempurnanya kepandaian Ong Tiong Yang. Sehingga walaupun dia telah setahun lebih bolak-balik berusaha mencari kelemahan dari Ong Tiong Yang dengan meneliti juga seluruh kepandaian dan ilmunya di samping mengingat seluruh jurus dan gerakan ilmu silat yang pernah dipergunakan oleh Ong Tiong Yang namun tetap dia gagal untuk dapat menindih ilmu Ong Tiong Yang, tidak berhasil Oe Yee Yoksu untuk mengubah semacam ilmu yang sekiranya bisa dipergunakan untuk menindih keampuhan ilmu Ong Tiong Yang. Dengan demikian, Oe Yee Yoksu juga sangat menghormati Ong Tiong Yang. Walaupun pertama kali dia menderita kekalahan dan terpaksa mengakui Ong Tiong yang sebagai jago silat nomor satu tanpa tanding di kolong langit, dia memberikan pernyataannya itu dengan perasaan tertekan. Itu pun terpaksa sekali diberikan mengingat memang dia tidak sanggup untuk merubuhkan Ong Tiong Jang. Namun sekarang setelah dia berusaha mencari kelemahan Ong Tiong, Yang, namun tidak berhasil, dia jadi tambah menghormati kepada jago nomor satu tanpa tanding di kolong langit itu. O E Yook Su adalah seorang yang cerdas dan memiliki otak yang sangat terang, baginya tidak ada persoalan yang sulit dan dia pun bisa memiliki kepandayan lainnya dengan sempurna. Namun dengan gagalnya dia mencari kelemahan ilmu Ong Tiong, Yang, hal itu membuktikan betapa sempurnanya. Kepandayan Ong Tiong yang dan O E Yook Su memang harus mengakui dengan sejujurnya kenyataan tersebut. Sebagai seorang yang gemar sekali mempelajari ilmu, Oeyyoksu pun bukan hanya memperdalam ilmu silatnya belaka, dia mengerti bermacam-macam ilmu, malah ada yang mengatakan bahwa Oeyyoksu, tocu dari Tohoatu ini pandai sekali ilmu gaib. Malah pulaunya itu telah diatur dan disusun dengan keadaan dan menurut barisan rahasia Petinto Drigukatbuhou, seorang panglima terkemuka di zaman dahulu. Oeyyoksu bukan main cerdasnya, otaknya encert dan tidak ada hal yang sulit buatnya, pekerjaan apapun dapat dilakukannya dengan mudah dan dia pun pintar sekali. Jika memang bicara soal kecerdikan, mungkin di dalam lima jago luar biasa, Oeyyoksu merupakan satu-satunya yang paling cerdik, hanya saja adatnya kukai dan aneh sekali, bahkan agak sesat, dia melakukan segala apa menurut kehendaknya sendiri, tanpa mempedulikan peradatan yang lazimnya. Di samping memiliki ilmu silat yang tinggi dan sempurna, juga Oeyyoksu pandai memainkan alat tabuh-tabuhan, bermain catur, menulis indah dan melukis. Dia pun mengerti ilmu obat-obatan, tentu saja bukan obat-obatan yang sembarangan, karena obat yang diramu oleh Oeyyoksu merupakan obat istimewa. Dan bagaikan ada perkataan bahwa obat Oeyyoksu merupakan obat yang bisa merebut arwah dari tangan malaikatel maut. Dengan adanya perkataan seperti itu, bisa dimengerti betapa mendalam dan hebatnya ilmu pengobatan Oeyyoksu. Dan bukan itu saja. Masih ada kepandainya yang lain. Oeyyoksu juga mengerti ilmu alam, tidak terkecuali ilmu pertanian serta ilmu memeriksa keletakan tempat yang indah, ilmu perbintangan. Oeyyoksu ini juga paham ilmu perusahaan, ilmu perang, pendek kata tidak ada satupun ilmu yang tidak dipelajarinya. Hanya sayang sekali, karena adatnya yang memang aneh dan sulit sekali diterkah hatinya dan keinginannya. Oeyyoksu selalu bertindak dengan sekehendak hati dan agak sesat. Itulah sebabnya dia telah diberikan gelar tongsya, si sesat dari timur. Memang Oeyyoksu telah memiliki berbagai macam kepandain, seharusnya dia sudah merasa puas namun menurut pendapatnya, setiap orang yang mempelajari ilmu, semakin dia belajar, semakin banyak yang ingin diketahuinya. Itulah sebabnya semakin tinggi kepandain ilmu silat Oeyyoksu, semakin sempurna iwekangnya, maka semakin hebat pula desakan-desakan di hati dan ikiran Oeyyoksu untuk memperoleh ilmu kepandain yang jauh lebih tinggi lagi. Dan yang membuat dia penasaran, serta selalu menjadi pemikirannya ialah Kui Im Chin Keng yang telah menjadi milik dari Chuan Chin Kau Chuong Tiongjang. Keinginannya untuk memperoleh kitab Chiu Im Chin Keng itu sangat kuat, karena dia telah menyaksikan ilmunya lebih hebat dan telah mengurung dirinya di pulau tersebut. Dengan harapan kelak jika diadakan pertemuan yang kedua kalinya di Hoasan, dia telah berhasil memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari Ong Tiong yang maupun Lente, Sitok dan Pake. Sejauh itu Oeyyoksu juga telah memutar otak, untuk menggubah semacam ilmu, untuk memperdalam kepandainya. Setelah berdiam diri di pulaunya sampai 4 tahun lebih, akhirnya bosan juga. Karena usianya waktu itu belim begitu tua, dia tengah gagahnya dan dia gemar sekali mengumpulkan barang-barang permata yang berharga dan Juga barang-barang antik yang umurnya ribuan tahun, yang semua telah dikumpulkan sebagai penghias pulaunya. Bahkan untuk memperoleh benda antik dan berusia ribuan tahun, Oeyyoksu tidak segan-segan untuk berkeliaran gerayangi Istana Kaisar, dari mana dia bisa memperoleh banyak sekali barang-barang antik itu. Karena kepandainya telah mencapai tingkat tinggi dan sempurna, maka Oeyyoksu bisa berkeliaran dengan leluasa, tanpa ada yang bisa menjegahnya. Demikian juga halnya Oeyyoksu sering mendatangi sarang-sarang perampok terkenal, menghajar mereka dan merampas barang-barang antik maupun batu permata yang harganya tidak ternilai. Sebagai pelayan-pelayan di pulaunya, Oeyyoksu telah membawa orang-orang yang diculiknya dan kemudian ditempatkan di pulaunya untuk melayaninya sebagai raja. Untuk mencegah orang-orang itu jangan sampai melarikan diri dan membocorkan rahasia keadaan di Tohoa Tu, maka Oeyyoksu setiap kali menculik calon pelayannya, segera memotong lidah mereka, dengan demikian dia telah membuat semua pelayannya menjadi gagu tidak bisa bicara. Alasan yang pernah dikemukakan oleh Oeyyoksu waktu Ong Tiong yang menegurnya karena menganggap perbuatan Oeyyoksu terlalu kejam, Oeyyoksu tertawa lebar, sambil mengatakan bahwa para pelayannya itu umumnya diambil dari para penjahat, karena itu, dengan dibawanya mereka, berarti Oeyyoksu menarik mereka ke jalan yang benar, menjadi pelayan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dengan dipotong lidahnya itulah untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri dan banyak cerita mengenai keadaan di Tohoa Tu, memang menghadapi para pelayannya ini. Oeyyoksu sangat bengis, tidak segan-segan ia menurunkan kematian pada pelayannya yang berusaha melarikan diri dan tertangkap basah olehnya. Disebabkan itu pula, maka para pahlawan Oeyyoksu umumnya ngeri jika coba-coba jika melarikan diri dari Tohoa Tu. Dan pada pagi itu, Oeyyoksu telah memerintahkan beberapa orang pelayannya untuk mempersiapkan perahu nua, sebab hari itu dia bermaksud untuk berlayar pesiar. Selama empat tahun lebih mengurung diri di pulaunya. Para pelayannya bekerja dengan cepat, mereka telah mempersiapkan sebuah perahu yang cukup besar, kemudian mengisi dengan perbekalan yang akan dibawa oleh majikan mereka, juga mereka telah membersihkan dayung dan peralatan lainnya. Setelah segalanya rampung lalu mereka melaporkan pada Oeyyoksu. Mereka tidak bisa berbicara, karenanya mereka melaporkan dengan gerakan-gerakan kedua tangan belaka sebagai isyarat. Sebelum berangkat, Oeyyoksu berpesan supaya mereka menjaga pulau sebaik mungkin. Dan jika memang ada orang yang tersesat datang ke pulau ini, agar ditahan untuk menantikan sampai dia kembali dari persiarnya. Dan orang itu, sengaja atau tidak berkunjung ke pulaunya ini, harus diperlakukan dengan keras, yaitu sepasang kakinya harus dipatahkan, dipukul hancur. Itulah hukuman bagi orang yang berani mendekati Tohoatu sejauh garis lingkaran 200 tombak. Peraturan itu dipegang teguh oleh Oeyyoksu, jika memang ada seorang nelayan yang tersesat atau terdampar ke pulaunya, nelayan itu akan dihajar, patah dan hancur dulu sepasang kakinya, baru kemudian dibebaskan dilepas untuk pulang kembali. Dengan demikian nelayan itu telah menceritakan kengerian yang terdapat di pulau Tohoatu, membuat nyali nelayan lainnya pecah dan mereka mengkeret ngeri jika mendengar nama pulau itu tidak ada seorang dari nelayan di sekitar daerah perairan pulau itu, yang berani dekat-dekat dengan pulau Tohoatu. Dengan mempergunakan perahunya yang berukuran cukup besar itu, Oeyyoksu telah mendayung perlahan-lahan, udara waktu itu tidak begitu panas dan cuaca pun cukup baik, angin tidak bertiup terlalu kencang, hanya sepoi-sepoi itu menyebabkan lipatan-lipatan di permukaan air laut, gelombang-gelombang kecil yang saling kejar-mengejar. Pemandangan yang indah dan awan yang bergantungan di langit yang saling kejar-mengejar, bagaikan pasangan kekasih yang saling mencintai dan saling berkejaran, lapang sekali hati Oeyyoksu, hatinya pun bergembira sambil mendayung dia berdendang. Angin yang berhembus lembut mengiringi senandung Oeyyoksu, dengan jubahnya yang berwarna hijau, kopiah si Oeyyoksu yang berwarna hijau pula dan tangan yang perlahan-lahan menggerakkan dayungnya memecahkan air laut, peraunya meluncur merjang gelombang yang kecil seperti kerut-kerut cita itu dengan senandung ditambah pula dengan keadaan di sekitar lautan tersebut, maka Oeyyoksu bagaikan seorang dewa laut yang tengah pesiar mengelilingi daerah kekuasaannya. Selama beberapa hari Oeyyoksu melakukan perjalanan air berlayar dengan peraunya itu jika siang dia mendayung dengan gembira, jika malam sebelum mengantuk, ia pun mendayung sambil menikmati keindahan rembulan yang memancarkan sinar berpantulan di muka air laut, sehingga dengan riak gelombang itu permukaan laut bagai dihampari oleh mutu manikam dan permata yang berkilauan indah sekali. Tapi pada malam itu waktu Josie dan matahari belum turun rendah di ufuk barat, memancarkan sinarnya yang berkilauan, Oeyyoksu melihat setitik hitam di kejauhan. Segera ia mendayung lebih cepat, dengan disalurkan iwakang pada lengannya, setiap kali Oeyyoksu menggerakkan dayungnya, perahu itu bagaikan terbang melesat memecah lautan menuju ke arah titik hitam itu, yang diduganya tentu sebuah kapal layar. Karena Oeyyoksu memiliki iwakang yang sangat sempurna, maka dia bisa mengendalikan perahunya berlayar begitu pesat tanpa mengandalkan hembusan angin. Dan dalam sekejap saja, titik hitam yang dilihatnya itu semakin jelas dalam bentuknya sebuah kapal layar yang cukup besar ukurannya. Namun kapal layar itu bukan hanya satu, karena terpisah beberapa ratus tombak dari kapal layar itu, tampak beberapa buah kapal layar lainnya yang tengah berterot menyusulnya menerjang lautan. Oeyyoksu jadi tambah tertarik, dia ingin mengetahui sesungguhnya kapal apakah itu dan siapa penumpangnya. Sebagai seorang yang memiliki adat yang kukaui aneh, Oeyyoksu memang selalu ingin mengetahui apa saja, dan jika memang orang-orang yang berada di kapal layar yang besar itu merupakan hartawan-hartawan kaya, dia akan mempermainkannya. Jika para tentara kim, dia akan membaca mereka. Karena itu dia mendayung semakin cepat. Perahunya meluncur semakin cepat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Lengan jubahnya berkibaran tertiup angin. Di samping itu juga air laut yang diterjang oleh perahu Tochuhuatu itu telah terbelah memecah ke samping kiri dan kanan, tampak begitu indah sekali bagaikan laut pun dijari pada Tochuhuatu ini sehingga telah memecahkan diri membuka jalah untuk perahunya pemilik pulau Tochuhuatu tersebut. Waktu perahu Oeyeyoksu terpisah beberapa tombak dengan kapal layar yang pertama itu, justru kapal-kapal layar lainnya yang berada di belakang kapal layar pertama itu telah berhasil menyusul kapal layar tersebut di mana kapal-kapal itu merapat pada kapal layar yang pertama. Dari dalam kapal layar yang menyusul itu, telah melompat puluhan sosok bayangan tubuh yang gesit sekali, melompat naik ke atas kapal layar yang pertama itu. Dari dalam kapal layar yang pertama itu telah terdengar jeritan yang cukup ramai, terdiri dari suara jeritan laki-laki dan wanita. Dan juga tampak puluhan sosok tubuh itu telah mengurung di sekeliling kapal layar tersebut. Sedangkan kapal layar yang menyusul itu telah mengelilingi kapal layar yang pertama tersebut. Menyaksikan demikian, O.I.Y. Yoksu segera juga menyadari, tentunya terjadi suatu perempokan. Sedikitnya kapal layar yang menyusul itu berjumlah lima dan memiliki anak buah kapal yang banyak sekali jumlahnya. Jika yang melompat naik kapal layar yang pertama itu sudah berjumlah puluhan orang, sedangkan di kapal-kapal layar lainnya iru masih nampak puluhan orang lainnya, yang berdiri di tepian geladak. Kapal dengan tangan masing-masing mencekal senjata rajam yang berkilauan tertimpa cahaya matahari sore. Perampokan Bajak laut mendengus O.I.Y. Yoksu. Dan walaupun O.I.Y. Yoksu memiliki adat yang kukai yang bisa membenarkan yang salah dan mempersalahkan yang benar, namun terhadap kejahatan dia memusuhi seperti juga musuh turunan. Sekarang melihat kapal layar pertama itu hendak dirampok atau dibajak, dia jadi naik darah. Segera dia menggerakkan dayungnya lebih cepat, sehingga perahunya meluncur cepat sekali dan waktu sampai di samping kapal layar yang hendak dibajak itu, O.I.Y. Yoksu menjejakan kakinya, tubuhnya bagaikan anak panah yang meluncur ke atas kapal layar itu dayung di tangannya telah digerakkan sebelum kedua kakinya menginjak landasan kapal itu, sehingga terdengar suara pekek kesakitan dan kaget, tujuh orang bajak telah terhantam terpelanting masuk tercebur ke dalam laut. Bajak-bajak laut lainnya yang menyaksikan ini, jadi mengeluarkan suara seruan kaget, terlebih lagi waktu itu, mereka melihat seorang berusia 30 tahun lebih dengan jubah warna hijau dan kopiah siow yang kin serta dayung di tangan berdiri tegak, jubahnya berkibaran terhembus angin laut, tampaknya agung dan berwibawa, mukanya yang dingin tidak memantulkan perasaan, tampak bagaikan muka mayat, tidak tersenyun juga tidak menampakkan perasaan di juri menghadapi bajak-bajak yang jumlahnya banyak sekali, tenang luar biasa, bagaikan seorang dewa yang baru turun dari kerajaan langit, karena dia tiba begitu mendadak sekali. Meluncur dari atas dan hinggap di atas kapal tersebut dengan ringan bagaikan melayang perlahan-lahan dan turun ringan. Sekali tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Itulah ginkang yang sudah sempurna sekali. Para bajak telah memandang dengan mati yang terbelalak lebar, mereka terkejut dan heran, namun kemudian setelah tersadar, mereka tertawa dengan suara yang ramai sekali, menggerakkan golok dan pedang di tangan masing-masing untuk mengurung Oeyeyoksu. Manusia-manusia rendah yang tidak tahu diri, apakah kalian ingin mampus semua bentak Oeyeyoksu dengan suara dingin dan bengis? Para bajak itu telah mengurungnya, salah seorang di antara mereka melompat keluar. Apa andalanmu sehingga berani membinasakan kami? Heh bentak orang itu sambil menggerakkan goloknya, menebas udara kosong. Lalu dengan bengis dia melanjutkan perkataannya, Hian Pwebong, ular naga abu-abu, Kyao Tai akan memperlihatkan dengan siapa engkau berhadapan. Sekarang kau sebutlah dulu namamu, agar engkau kukirim ke akhirat bukan merupakan setan tanpa nama. Oeyeyoksu tertawa mengejek, lalu dia berkata dengan dingin dan bengis, mulutmu terlalu kurang ajar dan Oeyeyoksu menggerakkan pundaknya sedikit. Tanpa bisa diikuti oleh pandangan manusia biasa, tubuh Oeyeyoksu berkelebat dan terdengar suara plak-plak dua kali, kemudian tampak Hian Pwebong, Kyao Tai telah terhuyung mundur beberapa langkah dengan mulut yang jontor mengeluarkan darah, berlumuran sampai ke leharnya. Rupanya Oeyeyoksu telah menghadiahkan dua kali tempelengan yang keras, malah tidak sampai di situ saja, waktu Hian Pwebong, Kyao Tai terhuyung mundur seperti itu, dia merasakan tangannya dingin. Tersilir angin laut, karena cekalannya pada golok telah terlepas, golok mana telah pindah ke tangan Oeyeyoksu. Oeyeyoksu membolang-balingkan golok itu, dia melirik kepada penghuni kapal layar yang tengah ketakutan, berkumpul di sudut geladak. Mereka terdiri dari belasan pria dan wanita yang belasan orang jumlahnya, termasuk jurumudi kapal tersebut. Hem, golok karatan yang tidak ada gunanya, dia meremas golok itu, yang telah meluruk menjadi abu. Semua metu, terpentang lebar-lebar mengawasi takjub. Inilah pertunjukan yang benar-benar mengejutkan dan baru pertama kalinya mereka melihatnya, betapa kuatnya telah paktangan Oeyeyoksu, karena dia telah meremas golok tersebut, yang terbuat dari baja telah diremas hancur meluruk menjadi abu. Jika memang seorang jago persilatan yang memiliki kepandaian tinggi mematahkan pedang atau golok lawannya dengan mempergunakan iwekangnya, hal itu memang sering mereka dengar. Namun seorang yang dengan mempergunakan tangannya, meremas golok menjadi hancur jadi abu, benar-benar merupakan pertama kali mereka saksikan. Oeyeyoksu telah mengibas-ngibas jubahnya yang berwarna hijau, dia tertawa dingin. Apakah kalian masih tidak mau cepat-cepat berlutut mengangguk-anggukan kepala meminta pengampunan dariku? Bengis sekali suara Oeyeyoksu. Hian Pwe Bong Kiao Tai setelah mengawasi bengong sejenak, ketendangannya telah pulih, dia mementak, sungguh berani mati kau. Dengan menghancurkan goloku itu berarti engkau telah menghina Tia Chiang Pang dan setelah berkata. Begitu Hian Pwe Bong Kiao Tai mengawasi bengis, kemudian baru dia meneruskan, tahukah engkau hukuman apa yang akan diterima oleh orang yang berani menghina anggota Tia Chiang Pang? Mengetahui bahwa Hian Pwe Bong Kiao Tai orang-orangnya Tia Chiang Pang, dia tertawa dingin. Memang telah cukup lama aku mendengar perkumpulan Tia Chiang Pang. Hem, di dalam hal ini justru aku hendak bertemu dengan pimpinan kalian yang katanya memiliki tangan yang lihai. Apakah setelah bertemu dengan pimpinan kami, Tia Chiang Sui Siang Piao Hin Chian Jin, kau masih bisa mengharapkan hidup kata Hian Pwe Bong Kiao Tai? Ditanya begitu Oe Ye Yok Su tertawa bergelak-gelak, suara tertawanya nyaring sekali. Hebat! Memang aku Oe Ye Yok Su hendak melihat sampai di mana lihai-nya tangan Tia Chiang Sui Siang Piao Hin Chian Jin agar mataku terbuka lebar. Apa teriak Hian Pwe Bong Kiao Tai tergagap waktu mendengar orang yang dihadapinya adalah Oe Ye Yok Su, Tocu Toho Atu yang sangat terkenal itu, bongsia dengan sepak terjangnya yang kukauai itu. Hem, kenapa kau terkejut mengejek Oe Ye Yok Su? Karena kalian anggota Tia Chiang Pang, maka aku kini menghendaki jiwa kalian. Muka Hian Pwe Bong Kiao Tai berubah pucat pias, demikian juga dengan kawan-kawannya yang lain. Mereka berdiri ketakutan bukan main, mereka melihat Oe Ye Yok Su. Bagaikan melihat momok saja, karena mereka sudah sering mendengar akan sepak terjang Oe Ye Yok Su yang aneh namun memiliki kepandayan yang luar biasa, sebab Oe Ye Yok Su termasuk salah seorang dari kelima jago luar biasa yang ada yang kepandayannya sulit diukur. Jika begitu, maafkanlah kami Chiang Pwe Kata Hian Pwe Bong Kiao Tai sambil menjura dengan muka yang masih pucat pias. Kami memiliki metu, tapi tidak bisa melihat gunung Taisan, kami akan segera minta diri. Hem, mendengus Oe Ye Yok Su. Kalian meminta maaf dan hendak berlalu begitu saja? Sekarang telah bertemu denganku, tidak mudah untuk pergi begitu saja dingin dan mengis sekali kata-kata Oe Ye Yok Su, sehingga Hian Pwe Bong Kiao Tai dan kawan-kawannya jadi menggigil ketakutan. Chiang Pua, dengan memandang muka terang guru kami, Tia Chiang Sui Chiang Piao Hin Chian Jin, tentu Chiang Pua tidak akan mempersulit diri kami. Hem, muka terang? Nama besar Hem, justru karena kalian murid-murid Tia Chiang Sui Chiang Piao Hin Chian Jin, maka kalian harus dihajar. Muka Hian Pwe Bong Kiao Tai berubah tambah pucat, saking ketakutannya tidak segan-segan dia menekuk sepasang kakinya dan berlutut. Maafkanlah Chiang Pua, ampunilah kami, karena memang kami tidak mengetahui tengah berhadapan dengan Chiang Pua, sehingga berlaku kurang ajar.